Pemirsa Haji Fani dan Habib Taufan mendaftarkan diri ke KPU Tabalong dengan berjalan kaki dari Monumen Tanjung Puri bersama ratusan pendukung. Monumen tersebut menjadi titik awal keberangkatan karena merupakan Monumen Kebanggaan Tabalong. Haji Muhammad Norifani alias Haji Fani dan Habib Muhammad Taufani Alkap alias Habib Taufan mendatangi kantor KPU dengan berjalan kaki bersama masa pendukungnya pada Kamis 29 Agustus 2024. Mereka berjalan dari posko rumah pemenangan di wilayah Mabuun dan menjadikan Monumen Tanjung Puri sebagai titik awal keberangkatan sebelum menuju kantor KPU Tabalong. Alunan solawat di Ringit Tabuhan Maulid Hapsi terdengar di sepanjang perjalanan mereka. Beberapa pendukung juga terlihat mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. Haji Fani menyebut, esensi dipilihnya Monumen Tanjung Puri alias Tugu Obor Mabuun sebagai titik awal keberangkatan karena merupakan Monumen Kebanggaan Tabalong yang bertuliskan semboyan Sarabakawa. Ini adalah Monumen Kebanggaan Keberangkatan Tabalong. Kami memulai di sana, dari Monumen ini ada semboyan Sarabakawa. Jadi itulah kenapa kami memulai momen untuk mendaftar ini dengan berjalan kaki di Tugu Obor Monumen Tanjung Puri, Sarabakawa. Diketahui Haji Fani dan Habib Taufan maju kontestasi Belkada Tabalong 2024 dengan diusung lima partai politik parlemen, yaitu Partai Golkar, PAN, Gerindra, PKS, dan Demokrat. Selain itu, mereka juga mendapat dukungan dari empat partai politik non-parlemen, yaitu P3, Partai Umat, PSI, dan Partai Buruh. Alpi Syarin, TV Tabalong melaporkan.